selamat menikmati sebenarnya mau ini tadi mau bikin short ya cuma gak bisa-bisa gak tau ini mungkin apa perlu keikhlasan, kesabaran dan kesyukuran gitu ya intinya adalah yang mau saya buat ini adalah tentang teknik analisi data kuantitatif ya teman-teman secara umum cuma ada dua yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi aja just two, only two tidak ada yang lain cuma yang statistik deskriptif itu dipakai ketika teman-teman itu tidak apa namanya membuat suatu hipotesis atau dugaan awal ya dugaan awal gitu ya nah itu biasanya di penelitian-penelitian yang dalam tanda petik quote and quote itu deskriptif kuantitatif jadi tidak untuk melihat pengaruh tidak untuk melihat efektif tidak untuk melihat hubungan tetapi atau penerapan atau analisis ya tetapi hanya melihat berapa sih rata-ratanya berapa sih simpangan bakunya ragamnya berapa sih median modus yang itu semua masuk di statistik deskriptif gitu ya itu yang pertama yang kedua itu yang banyak sekali yaitu statistik deskriptif inferential nah kalau statistik inferential ini itu sampai menyimpulkan teman-teman ya ada tidaknya perbedaan ada tidaknya nanti pengaruh ada tidaknya peningkatan sehingga itu efektif gitu ya nah itu statistik inferential nah nanti akan dibagi lagi ada statistik parametrik dan statistik non parametrik ya nah kalau statistik parametrik memerlukan uji prasarat nanti tergantung teman-teman ya kalau misalnya di apa namanya judulnya pengaruh eksperimen berarti uji prasaratnya nanti ada uji normalitas homogenitas gitu ya tentunya nanti instrumennya harus di validasi dan juga di cek reliability kemudian kalau efektif juga seperti itu gitu ya ya apa eksperimen kemudian teman-teman di statistik inferential nanti banyak sekali ya teman-teman yang mau pakai apa namanya analisis regresi ya analisis regresi sebenarnya juga kadang makanya ini kalau hubungan pakai apa gitu ya kalau pengaruh pakai apa sebenarnya bukan pakai apa enggak apa karena penelitian ekspos faktor pun sebenarnya kalau pun dipaksakan itu bisa juga pakai analisis regresi bisa ya intinya kalau uji T berarti nanti untuk melihat pengaruh ada tidaknya perbedaan itu tadi tetapi antara satu-satu ya sayang ibu variable terikatnya satu variable bebasnya satu kemudian kalau uji F berarti secara simultan nanti ya misalnya lebih dari satu gitu ya jadi banyak sekali ada analisis regresi ada analisis regresi tentu ada linear satu-satu untuk yang berganda itu yang lebih dari variablenya lebih dari satu-satu gitu ya kemudian ada analisis jalur tentunya nah mungkin menarik nanti kita akan bahas tentang analisis jalur ini ya tetapi kita juga masih melakukan study analisis jalur ini justru nanti yang langsung tak langsung yang laten pun akan mampu nanti ya makanya itu menarik nanti kemudian teman-teman juga bisa pakai stem gitu ya macam-macam analisis yang untuk inferential ini tentunya disesuaikan dengan apa rumusan masalah dan tentunya paling penting adalah selain jenis data yang berkali-kali saya bilang tentu disitu yang penting juga adalah tergantung hipotesis yang teman-teman buat harus detail sehingga nanti memudahkan untuk teknik analisis apa yang dipilih untuk angket mungkin nanti berbeda dengan yang tes tes dengan non-tes juga nanti akan berbeda mungkin itu teman-teman yang sederhana tadinya karena mau buat short tapi tidak bisa jadi saya buat video agak lumayan panjang tetap semangat yang masih bingung silahkan nanti komentar kita sharing kalau belum dibalas sabar orang sabar di saya Tuhan selalu selesaikan sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih